Tanya Jawa bersama Radio Hidayah Ustadz bagaimana caranya beriman dengan takdir Terutama takdir yang kita rasa sangat berat untuk menerimanya Jazakallah Khir Beriman dengan takdir ini ada empat tingkatannya Yaitu yang pertama kita meyakini bahwasannya Allah SWT telah mengetahui Segala sesuatu yang belum terjadi dan yang akan terjadi Bahkan yang tidak terjadi bagaimana jika hal tersebut terjadi Tingkatan yang kedua kita meyakini bahwasannya Allah telah menulis semuanya di lauhul mahfud Tingkatan yang ketiga yaitu Allah menginginkan masyiat Allah menginginkan semua yang akan terjadinya Allah kehendak Baik yang perbuatan ketaat maupun perbuatan maksiat Musibah semuanya Allah kehendaki Namun Allah mempunyai kaunia dan irodah syariah Ada perkara-perkara yang Allah kehendaki dan Allah mencintainya Namun Allah juga punya kehendak yang Allah tidak menyukainya Seperti perbuatan dosa Allah menciptakan Allah menghendaki namun Allah tidak menyukainya Dan Allah SWT tentu mempunyai hikmah dibalik semua perkara tersebut Kemudian yang terakhir Allah yang menciptakan Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan Maka empat tingkatan takdir ini harus kita imani semua Dan jika kita telah mengetahui empat perkara ini Maka tenteram hati kita Kemudian juga kita diperintahkan untuk selalu berusaha Melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT dan menjauhi segala apa yang dilarang Bukan berarti karena semua sudah dituliskan Yang akan masuk surga telah ditakdirkan Yang akan masuk neraka telah ditakdirkan Bukan berarti kemudian kita tinggal diam Karena kata Nabi SAW Beramallah karena segala sesuatu Setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan Dan juga kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah SWT Karena Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita untuk mengatakan Allahumma ji'al kulla qada'in qada'itahu li khaira Ya Allah jadikanlah semua yang engkau takdirkan kepada aku adalah kebaikan Dan semua yang terjadi ini telah ditakdirkan oleh Allah SWT Jika terjadi sesuatu Maka tidak boleh kita mengatakan seandainya begini Seandainya begitu karena ucapan ini akan membuka pintu Apa yang sudah ditakdirkan untuk menimpamu Maka tidak akan bergeser sedikitpun darimu Dan apa yang tidak menjadi takdirmu Maka tidak akan menimpamu Maka jika kita tertimpa sesuatu Kita mendapatkan musibat Kita mengatakan Inna lillahi wa inna ilahi raj'un Padarullah wa masyafa'an Namun juga kita berusaha untuk menghindari Segala keburukan dengan banyak berdoa Dengan banyak berfikir Namun jika keburukan itu menimpam kita Kita harus berserah diri kepada Allah Dan meyakini bahwasannya Tidak ada sesuatu yang menimpas Seorang yang beriman Kecuali itu kebaikan baginya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!